Intro Pengurus DPD LDII dari empat kota dan kabupaten bersama dengan Kejari Jayapura menggelar penerangan hukum yang bertempat di Masjid Arosid, Kota Jayapura, Papua pada Jumat 17 Februari 2023. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 50 orang yang terdiri dari penasihat dan pengurus harian DPD LDII Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarmi. Saat membuka acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinaruya menyampaikan, empat pilar bangsa merupakan alat perekat untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi saya memberikan narasumber dari pandangan mata dan daya tangkap saya bahwa LDII ini cukup, apa ya, jurur-jurur dahwa ini cukup-cukup mempunyai kredibilitas, baik dalam penyampaian visi-visi di Indonesia LDII sendiri maupun bagaimana konsep wawasan terhadap kebangsaan, berbangsa dan berdekaan. Ia juga mengapresiasi delapan program kontribusi LDII untuk bangsa yang apabila dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat, tentu akan membawa kemajuan yang signifikan bagi bangsa. Sementara itu, Ketua DPD LDI Kabupaten Jayapura Samaludin Bogra berharap dengan kehadiran Kajari Jayapura beserta jajarannya, literasi mengenai hukum warga LDII meningkat sehingga bisa memahami masalah hukum dan tidak bermasalah dengan hukum sekaligus terus berupaya menegakkan empat pilar kebangsaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.